Halo apa kabar sahabat bonsai jumpa lagi bersama saya di channel bayi bonsai salam damai sejahtera buat kalian semua kali ini saya akan melakukan perawatan yaitu merapikan bonsai bonsai asam keranji ya Hai ini adalah jenis asam keranji Hai yang percabangannya sudah mulai memanjang ya Hai merawat atau merapikan bukan harus pruning atau membersihkan daun kita lihat kondisi bonsai hanya dulu Hai karena ini daun-daunnya atau cabangnya itu masih muda karena kita hanya melakukan merapikan eh jadi kita hanya memangkas cabang-cabang yang sudah mulai memanjang ya kita pangkas lebih pedih lagi agar tampilan daunnya itu tidak semrawut ya untuk melakukan pruning itu biasanya kalau daun sudah mulai menua dan sebagian ada cabang yang memang kita besarkan jadi saat kita mempruning daunnya untuk dibersihkan maksudnya ya itu bisa sekalian untuk mengarahkan cabang yang kita besarkan tadi ya kalau ini cumannya merapikan saja jadi tidak harus pruning atau membersihkan daunnya harus dengan ketelitian ya saat memangkas enggak boleh sembarangan pras-pras-pras-pras yang penting kita menyelesaikan keseimbangan dalam perantingan saja biar tidak eh tidak semrawut lah kalau cabang apalagi ini kan tubuhan hidup itu pasti paling dah 23 bulan itu tumbuh cabanya itu pasti mulai memajang jadi kita mesti harus terus mengontrol jika cabang itu memang memang saatnya untuk dipangkas ya kita pangkas saja untuk mempertahankan tampilan bonsai ini akan tetap menarik dan bagus mungkin teman-teman ada yang mempunyai bonsai serupa yaitu asam keranji ya ini adalah tips tersederhana tips sederhana tanpa untuk memeruning tapi kita hanya untuk merapikan daun-daunnya saja sehingga terlihat tampilan daunnya itu terlihat ada ruang-ruangnya ya tidak semrawut seperti tadi ini udah Hai udah mulai rapi karena udah kita pangkas daunnya yang sepanjang-panjangnya setelah untuk merapikan ini alangkah baiknya jika pertubuhannya bisa maksimal atau tetap subur bisa kita kasih pupuk berupa pupuk kandang bisa NPK juga bisa dan pupuk lainnya ya pokoknya sesuai dengan komposisi aja jangan terlalu banyak secukupnya saja kalau ngasih pupuk ya sehingga nanti bonsai itu akan pertubuhannya itu akan tetap subur pertubuhannya juga akan maksimal ya karena itu kalau biasanya media kurang bagus atau kurang subur itu biasanya tuh sering mati ranting apalagi kalau kita saat memeruning keseluruhan daunnya ya mungkin itu sebagian percabangannya itu pasti akan yang ada banyak yang kering ya beda dengan media yang memang benar-benar full nutrisi pertubuhannya pasti akan bagus tanpa ada yang mati ranting nah seperti ini ya kawan-kawan udah lumayan rapi ya Oh ya teman-teman eh terima kasih buat teman-teman teman-teman yang sudah segan mampir di channel saya jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang untuk berbagi bersama rekan-rekan tentang bonsai disini adalah tujuan saya hanya untuk belajar bersama rekan-rekan baik itu pemula ataupun pemain lama ya pokoknya kita semua adalah kawan sharing dimana sehingga kita ada kekurangan kita bisa bertanya-tanya saya pun eh juga masih belajar masih bertanya-tanya kepada banyak teman-teman ya yang ada di daerah saya eh tidak lupa kita selama untuk menekuni hobi ini harusnya memang-memang sabar ya Hai memang prosesnya itu lama membuat bonsai itu tidak ada yang instan semua butuh proses ada tahapan-tahapan tertentu Hai ya senenya itu disitu ya pas saat proses itu kita baru bisa menikmati ya Wah saat memangkah saat membentuk percabangan dan lain sebagainya Hai dan terima kasih buat teman-teman jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini share ke teman-teman kalian untuk berbagi pengalaman tentang bonsai jikalau teman-teman kok ada yang kekurangan atau ingin bertanya bagaimana sih cara merawatnya biar teman-teman juga ikut belajar dan ikut tahu untuk belajar bursa biar untuk menambah wawasan saja ya bukan maksud saya untuk mengurui tapi saya ini cuma hanya berbagi dari pengalaman saya saya pun masih belajar juga eh sama dengan kalian semua ya Hai pokoknya hobi harus happy lah hai 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 Oke terima kasih teman-teman kita lanjut kita akan melihat cara merapikan sampai tuntas ya salam bonsai dan tetap semangat buat teman-temanku semua ya ya y Terima kasih telah menonton